Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman masih kembali lagi bersama kami di channel Rayanza alaih kopi ya Semoga semuanya dalam keadaan sehat amin Oke baik teman-teman di video kali ini saya tetap akan membagikan kepada teman-teman ya Untuk di bulan 3 ini kondisi kopi kita sudah mengalami pembungaan yang keempat kali ya teman-teman ya Nah jadi tipsnya itu apa aja supaya tetap berbunga itu berkelanjutan ini akan saya bagikan kepada teman-teman semua ya Oke Nah baik oke teman-teman ini dia kondisi pohon kopi kita ya Ini saya sambil jalan ya Ini saya berada di jalan menuju ke kebun kita Nah ini kebun kita semuanya Alhamdulillah hari ini sudah berbunga semua teman-temannya kembali Nah sampai bobo-bobo sudah nampak putih-putih dia Ya teman-teman Jadi Untuk Kondisi kopi Bila ingin berbuah Berkelanjutan di teman-teman ya Yang paling utama itu sebenarnya adalah Pemangkasan teman-teman Itu paling utama Karena Bila kopi itu pemangkasannya baik Pemilihan cabang utama untuk produksi itu baik Maka Dia akan mengalami pembungaan itu ya Cepat teman-teman Itu sudah teman-teman ya Itu yang paling utama ya teman-teman ya Pertama sekali Pemangkasan Bila mana pemangkasan itu sudah kita lakukan Baru kita akan melakukan Perawatan lanjutan Nah untuk perawatan lanjutan sendiri Itu bisa meliputi Yang pertama Pengupukan Nah pengupukan Itu tetap kita lakukan Gunanya untuk apa Untuk menjaga Kestabilan Ini teman-teman ya Ini gunanya untuk menjaga Kestabilan Pembuahan pada Tanaman kopi Jadi bila sudah kita Pupukin teman-teman ya Maka dia akan Mengalami pembuahan yang berkelanjutan Ini teman-teman ya Dan mengurangi resiko yang namanya stress teman-teman ya Nah Ini bisa dilihat teman-teman Sampai sana Nah Nah ada teman-teman ya Lihat ini semuanya Alhamdulillah hari ini Sudah mengalami pembungaan Ini tetangga kita pun juga ada bunga Ini pun punya kita juga teman-teman ya Di atas sana Nah jadi teman-teman ya Penting sekali Penting sekali yang namanya pemangkasan Lalu Kita lanjutkan dengan Pemumpukan Itu baik Untuk proses pembungaan Kedepannya teman-teman ya Oke Kalau gitu Terima kasih teman-teman ya Untuk sementara waktu ini dulu Nanti bila ingin ada yang ditanyakan Silahkan Di kolom komentar kita teman-teman ya Jadi Kita berbagi nih teman-teman Saya intinya berbagi Bila mana ada yang ingin ditanyakan Kita sama-sama sharing teman-teman ya Oke Terima kasih Ikuti terus channel kami Di Rayaan Zala Kopi teman-teman ya Supaya kita Sama-sama sukses Sama-sama berhasil Di Kopi ini Tetap semangat Pertanding Kopi Selamat menjalankan ibadah puasa Bagi yang menjalankan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati